Intro Mendedak nama Werda Mansur menjadi bahan perbincangan warganet di media sosial lantaran ia membeberkan soal keajaiban yang didapatkan setelah bersedekah Werda Mansur mengaku baru saja menyedekahkan uangnya sebesar 50 juta rupiah dan kini dapat menggantinya berupa mobil sebesar 1,4 miliar rupiah Werda Mansur mengungkapkan jika dirinya memang menginginkan mobil harga miliaran tersebut Dilansir dari media sosial tiktoknya Werda Mansur tampak memamerkan momen sedekahnya tersebut pada Kamis 20 Oktober 2022 Sekarang Werda Mansur memamerkan hasil sedekahnya itu pun mendapatkan hujatan dari netizen Salah satunya adalah Bang Ali Hamza Berikut adalah videonya Cerita Werda Mansur sedekah 50 juta langsung dapat mobil 1,4 M ya 50 juta gak ada artinya lah buat bokap lu yang punya aset terliunan itu kan Nah supaya sedekah 50 juta lu itu bisa berarti lu sedekah jangan ke bokap lu Noh sono lu sedekahkan 50 juta lu itu sama kaum doafa ataupun anak yatim piatu Kemudian lihat reaksi mereka Hal yang paling memalukan bahkan yang paling menjijikan yang bakal gua lakuin adalah hitung-hitung sedekah gua Lu katanya tamatan luar negeri tapi kayak logikanya minus banget Lu sedekah 50 juta dapat 1,4 M Next lu sedekahkan lagi mobil lu biar lu dapat villa di Bali Gua diajarin orang tua gua salah satu simpan manusia yang paling sombong di dunia ini adalah menghitung-hitung pahalanya Makanya otak kita tuh jangan cuan terus gitu ya Terlalu kecil 50 juta untuk nimat kesehatan yang Allah berikan ke kita